selamat menikmati kedua handphone ini mengalami problem yang sama yaitu ketika dihidupin seperti ini dia tidak mau ke menu awal dan langsung saja mati sendiri atau ketika sudah masuk ke menu atau dioperasikan dipakai handphonenya dan tiba-tiba dia bisa mati sendiri dan kita akan mencoba untuk menge-charge terlebih dahulu handphonenya kita coba melakukan chase salah satu handphone ini dan kita tunggu pengecasannya kita lihat ternyata isi baterainya masih berisi sekitar 69% artinya seharusnya dengan baterai tersebut bisa menghidupin handphone dengan normal tapi nyatanya handphone ini tidak mau ke menu awal atau ketika masuk ke menu awal dia langsung mati lagi dan kita akan mencoba menghidupkan hpnya dalam keadaan masih di-charge kita akan mencoba menghidupkan hpnya dan mengoperasikan handphone tersebut dalam keadaan di-charge dan sekarang handphonenya sudah mau masuk ke menu awal kita akan mencoba untuk melakukan pengoperasian handphonenya dengan cara kita pakai untuk menonton youtube atau melakukan apa saja disini saya gunakan untuk menonton youtube untuk meyakinkan bahwa handphonenya tidak mengalami problem yang sama ketika waktu di-charge ternyata setelah sekian lama handphone tidak mati seperti halnya pertama kali dan kita mencoba untuk mencabut chargenya dan ternyata handphonenya langsung mati seketika ketika kita cabut chargenya itu menunjukkan bahwa ada problem pada baterainya kemungkinan besar masalah itu ada pada baterainya dan kita langsung saja membuka hpnya kita buka dulu penutup belakang atau back covernya kita buka disini saya menggunakan blower uap bisa juga menggunakan head dryer atau bisa menggunakan alat pemanas lainnya yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya dan kita lepas dulu tutup belakangnya pertama kali saya menggunakan silet terlebih dahulu kemudian saya sisit dengan menggunakan mica mica ini adalah mica saya ambil dari bekas tempel red glass kita sisit pelan-pelan saja kita lepas pinggir-pinggirnya dulu kita sisit pinggir-pinggirnya kemudian ke tengahnya dan jangan sampai dipotong langsung ke tengahnya karena disana ada finger flintnya ada flexible finger flintnya jangan sampai flexible finger flintnya menjadi putus karena disisit menggunakan alat penyisit itu dan kita buka tutup belakangnya nampak terlihat itu adalah finger flintnya kita lepas dulu semua baut-baut penutup mesinnya kita lepas dulu bagian finger flintnya ini adalah baut penutup finger flintnya sekitar sini kita lepasin dulu ini adalah penutup finger flintnya kita lepas setelah kelepas kita lepas finger flintnya dan kita lepas tutup belakangnya kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya kita lepas semua baut-baut penutup mesinnya itu satu persatu sampai terlepas semua sambil menunggu alangga baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya apabila sudah terima kasih semoga dimudahkan segala urusannya apabila belum juga terima kasih semoga juga dimudahkan segala urusannya dan semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya terima kasih kita lanjutkan dengan melepas sim tray-nya dan kita sisit melalui sekitar sim tray terlebih dahulu dengan kuku jari seperti ini bisa juga menggunakan alat pelepas seperti mica yang untuk menyisitnya disini saya hanya menggunakan kuku jari saja untuk melepas penutup mesinnya bezel penutup mesinnya ini setelah kelepas kita lepas baterainya kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan bagian atas baterainya kita akan mencoba untuk memperbaiki baterainya karena kita nilai baterai ini masih layak untuk dipakai dan kelihatan tidak mengalami pemegakan atau trouble pada fisik baterainya jadi kemungkinan besar memang kerusakannya hanya ada pada fuse-nya saja kita akan mencoba memperbaiki bagian fuse-nya kita lepas fuse-nya kemudian kita chamber langsung karena biasanya ada rusak di bagian fuse-nya tersebut kita akan melepas bagian atasnya kita hanya melonggarkan saja tanpa mengangkat baterainya untuk menghindari penurunan baterainya karena lengkukan-lengkukan ketika diangkat baterainya kita akan mencoba memperbaiki fuse-nya ini adalah bagian fuse-nya kemudian inilah yang akan kita lepas dan kita angkat kemudian kita chamber langsung kita lepas isolasi penutupnya kita sobek saja isolasi penutupnya kita sobek disini saya menggunakan business set untuk men-sobeknya setelah sobek kita kasih sedikit fluk pada bagian komponen tersebut kita kasih fluk untuk mempermudah pengangkatan atau pengambilan komponen ini dan kita kasih sedikit timah pada solder kita pakai timah dan kita solder seperti ini kita solder kanan-kiri 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 sampai dia terlepas dengan sendirinya sambil kita tekan sedikit dan sampai terlepas ini sudah terlepas ini adalah komponen fuse-nya sudah terlepas seperti ini penampakan setelah terlepas dan kita langsung saja melanjutkan dengan men-jamper langsung pin komponen tersebut kita jamper langsung seperti ini dengan menggunakan timah saja biar cepat seperti inilah penampakan setelah di-jamper langsung dengan menggunakan timah dan kita akan menutupnya kembali dengan isolasi sedikit siapa tahu disitu bisa ground kita kasih isolasi sedikit saja untuk mengantisipasi dan kita tutup kembali komponen atas tersebut kita rapikan kembali rangkaian atas tersebut seperti semula setelah dirasa cukup rapi kita langsung saja memasang kembali soket baterainya dan kita akan langsung saja mencoba infonya dengan menyalakannya kembali kita nyalakan hpnya dan kita tunggu sampai handphone itu hidup ke menu awal kembali dan setelah kita perbaiki tadi ternyata handphone sudah hidup seperti sediakala dan bisa kita coba ulang untuk mengoperasikannya kembali disini saya coba untuk menggunakan menonton youtube cukup lama setelah sekian lama saya pakai untuk menonton ternyata handphone ini sudah normal dan tidak mengalami problem yang sama seperti pertama kali tadi cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati